Halo guys, kamu tim goreng sukun tanpa tepung atau dengan tepung? Hai hai hai, jumpa lagi dengan video sederhana aku Kali ini aku mau goreng sukun kesukaanku, yaitu sukun goreng tanpa tepung Untuk cara bikinnya, aku yakin bunda-bunda semua udah pada tau ya Yaitu setelah dikupas, lalu sukun dipotong-potong Setelah itu dicuci bersih, dan kita bubuhkan garam sesuai selera Karena aku suka asin, maka untuk satu buah sukun ukuran sedang itu garamnya 1 sendok makan Setelah sukun kita marinasi dengan garam beberapa saat, lalu kita panaskan minyak Pastikan minyak itu bener-bener panas sebelum sukun kita masukkan Saat menggoreng sukun, tidak perlu dibolak-balik berkali-kali ya, tapi cukup 2 kali saja Pastikan sebelum membalik, di bagian sisinya harus sudah berwarna kuning keemasan Setelah berwarna kuning keemasan di kedua sisinya, bertanda sukun sudah matang Aku lebih suka cara menggoreng sukun seperti ini tanpa dibalut dengan tepung ya Karena menurutku rasa sukunya lebih berasa enak dan juga lebih terasa gurihnya Nah ini sudah siap untuk dinikmati dan cocok sekali ditemani dengan kopi hangat atau teh Mari kita coba, bismillahirrohmanirrohim Rasanya pas banget, gurih di luar dan empuk di dalam Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videoku sampai selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh